Misalkan saya bersandar disini Seperti begini ya Supaya kita bisa bersandar Ria Dan bisa bercerita dengan bagus Karena belakang saya itu capek Oke, so Selamat malam saudara-saudariku yang ada di Indonesia Pada malam hari ini Kalau kalian mengikuti saya Atau follow saya di Snapchat Maka kalian sudah Pasti mengetahui bahwa Ini adalah yang kedua kalinya saya Test filming Karena Yang tadi malam itu Saya film the same concept The same thing But Saya mendapatkan bahwa File saya yang satu itu hilang Jadi Aduh pusing Pala pelinces Saya harus membuat ini Dari awal lagi Dan disinilah saya Serang duduk di Bed Majesty saya Saya gak tau apa itu artinya Tapi Ya, saya lagi duduk di Ini Di bed saya Lagi santai Pemirsa Karena kita mau Chit chat Iya kan Oke Malam hari ini Saya akan membuat video request Dari kalian-kalian yang sudah Request beberapa hari ini Di comment video-video saya Dan juga ada salah satu Cewek cantik yang ada di Australia Namanya Cecilia Dia juga menikah dengan seorang Australian Dan Dia yang pertama kali Lain ke saya Tanya Bagaimana saya bisa Ke Amerika Dan juga bagaimana saya bisa Mendapatkan seorang bule Dan disinilah kita akan Membahas semuanya ya Secara tajam Setajam Berang Samurai Oke So Anyway Video ini akan memakan waktu Yang agak sedikit lama Jadi Saya mengharapkan kalian Supaya Tidak bosan Kalian bisa Bikin teh Atau kopi Atau You know Get some snacks And Ya Kalian akan mendengarkan saya Berkarlota disini Orang-orang ada bilang Berkarlota Kalau bercerawet-cerawetan itu ya Jadi Ya Kalian akan mendengarkan saya Ber Cerita mengenai Soal percintaan saya Dengan suami saya Dan Juga Saya akan membahas sedikit Mengenai visa disini Kalau kalian interested Dan Juga Pricenya Kalau kalian juga interested Bukunya saya akan Kupas secara tajam Oke Jadi Ayo kita mulai Saya disini punya Buku saya Lihat gak ini buku saya Anak saya Zark Ini di depan Dan yang di belakang ini adalah Semua dogi-dogi saya Kelihatan gak sih Saya harap kelihatannya Tapi ya Karena channel ini adalah channel Untuk vlog saya Jadi Kita santai disini oke Tidak perlu serius-seriusan amat Tidak perlu terlalu profesional oke Walaupun saat ini saya sedang memakai makeup Oh ya Itu salah satu yang saya mau bilang Saya pakai makeup Karena Saya Dari tadi itu saya seperti nene lampir ya Kesana kemari Membersihkan rumah dan lain sebagainya Jadi Saya mau duduk disini dengan santai Belakang saya ditaruh di Ini di atas Apa namanya ini Apa sih namanya ini Bantal Supaya saya agak relax gitu Ngomong sama kalian dan Merasakan you know Indahnya Ciptaan Tuhan yang Maha Esa Dan saya taruh Makeup sedikit Supaya saya kelihatan Manyos oke Mari kita mulai saja Dan ya Kalau kalian sudah siap mendengar Ayo kita mulai So Ini Saya punya cetatan disini Jadi Saya mau lihat dulu Dari mana ini saya mau start By the way Ayo say hi kepada Benanaku Benanaku alias pisang Halo apa kabarmu Hihihi Oke Ini saya kurang suka makan banana Tapi Yah mau diapakan lagi Karena ini sangat cute banget Dan saya dapat ini gratis Dari Air Force Jadi Apa boleh dibuat Saya ambil aja Kebetulan baru ya Oke pemirsa Mari kita mulai dengan Yang pertama Adalah latar belakang saya Tahun 2011 Waktu itu Saya adalah seorang mahasiswa Di sekolah tinggi Ilmu bahasa asing Oke Manado Dan waktu itu Kita diberikan tugas Oleh salah satu dosen Kita Dan dia suruh kita Untuk pergi ke Pergi kemana aja Pokoknya yang ada bule disitu ya Jadi kita pergi Ke pantai Restoran Hotel-hotel Dan kita hunting bule Tujuannya Yaitu Supaya kita bisa berbicara langsung Dengan bule Dan juga kita bisa Apa namanya Berinteraksi dengan bule Oke Jadi Sebagai gantinya Sebagai bukti Kita harus Ada tendatangan Supaya Dosen kita percaya Iya kan Dan nama mereka Email juga Gak apa-apa ya Supaya kita bisa Email-emailan Tapi Ya Waktu itu Saya dapat Banyak sekali Tendatangan Karena Dari waktu kecil Saya itu sudah banyak sekali Teman bule Dan saya pergi Ke markas mereka Untuk You know Minta tendatangan Cari gampang Gitu loh Kalau kalian penasaran Kenapa saya punya Banyak teman bule Dari kecil Itu karena Bapak saya adalah Seorang misioner Alias pendeta Jadi Dia sering Membawa bule Ke rumah Jadi Bule-bule yang kecil-kecil Waktu itu Saya masih SD Dan Ya Saya ketemu Ketemu mereka Dan kita ngomong-ngomong Tapi Waktu itu juga Saya gak Gak terlalu mahir juga ya Saya hanya tahu Yes no Yes no Aja Tapi Yah Waktu berjalan Saya dari situ Tertarik dengan Bahasa Inggris Dan saya mulai Belajar bahasa Inggris Dan Kenapa juga Saya tahu bahasa Inggris Karena Ada Ini ada yang tanya ya Kenapa saya bisa tahu bahasa Inggris Awas ceritanya itu bagaimana Jadi Saya itu waktu kecil Well Salah satunya Saya punya banyak teman bule Dan yang kedua itu Saya suka Sekali Nonton Film-film barat Film-film tentara-tentara Itu yang perang-perang Itu saya suka Dan juga Saya sering dengar Lagu Celine Dion Lagu Celine Dion pertama Yang saya dengar itu adalah My heart will go on You're here There's nothing I fear And I know That my heart False Oke By the way Sampai di situ saja ya Jangan kalian Saya pingsan dengar suara saya Kalau saya nyanyi Maksud saya Suara saya yang gak terlalu bagus Oke So Lanjut Saya nonton Film Titanic Waktu saya SD Kelas 6 Dan di situ saya nyatuh cinta dengan Lagu My heart will go on Dari Celine Dion Dan saya mulai Apa namanya Mencari tahu You know Arti Dan lain sebagainya Dan saya Sering Mimik Kata-kata mereka Mulut mereka Berbicara itu kayak gimana ya Supaya Ya Ya gitu deh Jadi Saya itu punya Enam sisters Sama Three brothers Oke Jadi Di dalam keluarga itu Cuma saya saja yang Lancar berbahasa Inggris Karena saya punya kebauan Untuk belajar ya Makanya begitu Oke So Yang kedua Adalah bagaimana saya bisa Bertemu dengan suami saya Well Seperti tadi yang saya bilang Bahwa kita punya tugas Dari dosen Dan salah satu teman saya Yang ada di kampus itu Namanya Maddy Maddy Aman Sekarang dia juga sudah Menikah dengan Bule juga Dia tinggal di Amerika sekarang Hai Maddy Jadi Dia yang pertama Memperkenalkan saya Dengan Website ini Jadi kalau kalian mau tahu Yah Saya dan suami saya Bertemu di website Oke Dia bilang kepada saya Bahwa Oh tidak perlu Biar aja Kalau kamu gak mau Ada Cowok Luar negeri Yang penting Bisa ngomong-ngomong aja Pake bahasa Inggris juga Itu gak apa-apa Terus saya bilang Oke Mana nama websitenya Supaya saya bisa register Dan dia kasih nama websitenya Sama saya Oke Yang single-single Sekarang ayo Ambil kertas dan pulpen Catat nama websitenya www.asiandating.com Oke Saya nanti put Tulisannya di bawah Supaya lebih jelas Nah Website ini adalah Website dating Of course Tapi waktu itu Saya hanya mau Ngomong Bahasa Inggris Sama orang-orang luar You know Tahun 2011 Waktu itu Dan Well Asik sekali Karena ya kita bisa berinteraksi ya Kalau kalian Sudah lama di website itu Dan sudah berbicara banyak Dengan orang-orang bule Ya kalian akan bertukaran Kayak Skype Supaya bisa bercerita langsung gitu Ngomong langsung Dan waktu itu Banyak sekali yang Send interest By the way Kalau kalian masuk di AsianDating.com Mereka akan Kamu harus Taruh semua informasi Pokoknya dari Nama Latar belakang Apa yang kamu suka Apa yang kamu gak suka Cuma Nomor celana dalam Atau nomor bihak aja Yang tidak ada ya Tapi selanjutnya itu Harus ditulis disitu Jadi Waktu itu Banyak sekali yang sudah Send interest ke saya Send love Gitu Dari yang muda Sampai yang tua Ber Kerewok-kerewokan Tapi Ya Cuma satu saja Waktu itu yang saya Terpanda di hati Dia dari Italia No Dari Italia Hello Dia dari Itali Dan foto profilnya itu Waktu itu Hot banget Karena dia cuma Pake handuk doang Di samping jendela Jadi Saya berpikir Oh Orang ini Kayaknya asik deh Terus Saya ngomong sama dia Pake bahasa Inggris Dan Dia orangnya Sangat asik sekali Saya suka sekali Dan Lama-kelamaan Kita ngomong Saya pikir bahwa Oh Dia ini lebih cocok Jadi Teman Gitu loh Jadi Ya Saya juga gak berharap Kalau bisa Mau jadian sama dia Sesuatu saatnya Saya cuma Apa ya Kalau istilah orang Indonesia Apa ya SKSD So kenal Sudekat Ah Pokoknya yang kayak Kayak gitu deh Saya cuma dulu Malu-malu kucing aja Sama dia ya Jadi Waktu itu Sudah Kita Kita berteman Di Facebook Sampai sekarang Kita berteman Di Facebook Terus suami saya Yang ini bilang Oh Kamu masih simpan dia Di Facebook Jadi dia agak Cemburu gitu Oke Lanjut Bagaimana sampai Saya bisa bertemu Dengan suami saya Waktu itu Saya lihat foto profilnya Suami saya ini Oh Sangat Itu sekali ya Sangat muda sekali Waktu itu juga Saya sangat muda Sekarang kita sudah tua Campe deh Jadi Waktu itu Saya taruh foto profil saya Itu sangat funky banget Karena Saya dulu Adalah seorang Dancer Jadi saya pakai Topi dancer Sama Apa namanya Celana Gombrang Dan foto profilnya Itu Sangat Seperti Cowok-cowok yang Lugu-lugu gitu Tapi gak terlalu Lugu-lugu amat sih Tapi ya Pokoknya Kelihatan bagus Foto profilnya Jadi saya Send love Ke dia Yang pertama Saya duluan Yang send love Ke dia Terus dia Ignore saya Oh my god Dia gak balas Balas chat saya Bayangin deh Saya sudah bilang Hey Hello Hello there Saya tidak punya Saya tidak dapat Respon sama sekali Malu ya Terus dia bilang Oke Sekarang saya sudah Mau lock out Dan biarkan saja deh Shadow Sorry Waktu itu Saya sudah mau lock out Dan Dia langsung say Hi bank Jadi saya dalam hati Ini orang sembung banget sih Saya sudah ngelock out Kok kamu baru balas Bikin lama aja Bikin banyak aja Apa Duit yang mau dibayar Ini di warnet Karena itu kan warnet Waktu dulu ya Jadi Ya Dia say hi Terpaksa Dia duduk lagi Dan saya Nongkrong warna dia lagi Ngomong-ngomong Terus dia lihat Profil saya Waktu itu Saya kan tulis di Profil saya Kalau Saya anak pendeta Jadi dia langsung Klik Lihat gitu loh Oke Dia waktu itu Nggak balas-balas Chat saya Karena dia lagi Sibuk ngomong Sama cewek-cewek Dari Filipina Oke Jadi saya bilang Oh oke deh Nggak apa-apa deh Terus Kita berdua Ngomong di Chat Hanya Sekitaran 10 menit doang Langsung kita Bertukaran Nomor handphone Dan dari situ Itu cuma Satu kali aja Satu kali aja Di Asiadating.com Kita ngomong Langsung Langsung Keesokan harinya Saya Coba miss call Hanya tes doang Ternyata Nomornya masuk Dan Saya nggak mau Sampai dia angkat Karena Entar Pasti saya Bayar mahal Jadi Ya Saya miss call aja Maklum Nggak punya modal Terus dari situ Dia telepon Saya setiap hari Dan Dan dia Nggak bosan Bosannya Telepon saya Ngomongnya Oh my god Banyak Amat Saya tuh Sampai bosan Loh Teringat saya Sampai panas Waktu denger dia Dia nggak mau hang up Pokoknya ya Oke Jadi saya itu Sampai ngomong Ke teman-teman Kosa ya Ini Ngomong aja Sama si Bule ini Saya udah Nggak tau lagi Ngomong apa Pokoknya Suami saya Waktu itu Dia ngomong Sama mereka Dia Sabar banget ya Terus Dia itu dulu Menjadi pendengar Saya yang sangat setia Karena Waktu dulu itu Saya lagi Disikahi oleh Seorang Anak Indonesia Cowok Dan saya Nggak suka sama dia Karena dia Nggak Bukannya Memilih ya Tapi saya Nggak suka aja Sama dia Terus Saya ngomong ke Ini Suami saya Yang dulunya Masih pedekan Sama saya Terus Suami saya bilang Pokoknya Suami saya Kasih saran Dia bilang Oh mungkin Si cowok itu Kayak gini Tapi saya bilang Eh Nggak Pokoknya Suami saya Menjadi pendengar Yang sangat setia Sekali Dan Seminggu kemudian Si Travis Ini Suami saya Dia Telepon saya Dan dia bilang Boleh nggak Kalau Kamu ganti Relationship Kamu Di Facebook Berrelation Dengan saya Terus Saya bilang Oh my god Apa yang terjadi Dia bilang Dia mau aja Relationship Dengan saya Saya langsung Oke Are you serious Terus Saya bilang Ya saya serius Terus Saya waktu itu Bilang Oh Nanti saya jawab Dua hari kemudian Jadi Dua hari kemudian Saya Saya ingat sekali Waktu itu Tanggal 21 April 2011 Saya langsung Terima Permintaan Relationship Jadi kita berdua Relations Waktu itu Jadi Ya Dan teman saya Yang May Dia juga Relations Dengan Orang Amerika Juga Dan Saya tadi Ingat Waktu itu Kita berdua Lagi Duduk Di Samping Stair Tangga You know Tangga Kan Stairs I don't know What is that In Indonesian Indonesian language I don't know But ya Kita berdua Duduk Di samping Tangga Dan Dia bilang Oh pokoknya Kita harus Menikah Sama Bule Waktu itu Saya itu Nggak terlalu Apa namanya Yakin You know Menikah Dengan Bule Karena Bukannya saya Takut Tapi waktu itu Saya punya You know Cita-cita Sendiri Karena Saya dulu Lebih fokusnya Di Education Daripada You know Cari Cari Suami Secepatnya Satu bulan Pacaran Sama suami Saya Dia langsung Ngomong Ke saya Bahwa Dia mau Datang ke Indonesia Dan menikahi Saya Oh my goodness Saya langsung Bila Are you crazy Like You have not Seen my face Yet Okay So Dia bilang So Saya mau datang ke Indonesia Dan saya akan Menikahi Kamu Oh my god Saya langsung Kaget Langsung Gempar Oh god Terus Saya bilang Okay If you're serious Then you can come So Waktu itu Dia berencana Untuk datang Di Menado 21 hari Tinggal di Menado Dan Dia tinggal di Swiss Bell Hotel Waktu itu Dia bayar Sekitaran $1,300 Untuk 21 hari Just so you know If you're interested In hearing that Dan juga Dia bayar No Semua biaya Yang dia pakai Dari Amerika Ke Indonesia Itu Totalnya Di luar Hotel Sekitar $5,000 Oke Jadi Waktu kita Long distance Relationship Pokoknya Dia kirim saya You know Boneka iPod Saya ingat Pertama kali Dia kirim saya Itu iPod Karena dia tahu Saya suka sekali Denger lagu Jadi Or suka music Jadi Ya dikirim saya itu Supaya saya selalu Dengar-dengar music Dimanapun saya berada Dan sampai sekarang Saya itu masih punya iPod itu Saya masih simpan Dan Sebagai gantinya Saya kirimnya Lensok Lensok Sapu tangan Masuk saya Sapu tangan Alias Handkerchief Karena dulu kan Saya Gak punya modal Dulu saya itu Yang biaya Kuliah saya kan kakak saya Jadi saya belum punya uang Untuk beli ini Beli itu Ya kan Jadi saya kirim aja Dia sapu tangan Terus pada bulan Desember 2011 Dia datang ke Indonesia Di Menado Dan Sebelumnya itu Dia kirim dulu Apa Kiriman untuk saya Baju Baju khusus Yang dia kirim untuk saya Supaya saya bisa pakai itu Ke airport Supaya dia bisa kenal Kalau Oh Itu dia sana Cewek sana Itu Cewek saya Jadi Waktu itu Pertama kalinya Dia ke Indonesia Ke Manado Dan Ya Kita ketemu Dan saya sangat Shock sekali Karena dia sangat Tinggi waktu itu Sangat putih Masih six pack Dan Sekarang dia sudah One pack Karena dia banyak Makan makanan Indonesia Makanya Tapi ya Saya sangat senang sekali Bisa bertemu dengan dia Di airport waktu itu Teman-teman saya Juga datang Dosen saya Dosen saya Slash Best friend Dia baik sekali Pada waktu itu Kepada saya Dia Kita pakai mobilnya Dia untuk pergi Ke airport Tengah malam Sama suaminya Jemput Si Travis Baik sekali mereka Dan Ya Kita pergi ke hotel Dan Dia makan makanan Indonesia Dengan sangat lahap Pokoknya Paling gampang sekali Dia manusia yang paling gampang Pokoknya Makanan yang pedas-pedas Dia makan Jadi Ya Begitulah Pemirsa Oke Kita lanjut Di sekarang Asian dating Sudah Sekarang Oke Kita tunangan Kita tunangan Waktu itu Tanggal 18 Desember 2011 Di Bitung City Dan Selesai kita tunangan Dia balik You know Well Visa B2 Alias Turis Visa Saya bikin Completely by myself Tidak ada help Dari anyone Dan Saya pergi ke Jakarta Untuk Apa namanya Interview Dan mereka menolak Visa saya Oh my god The reason why Is because He is my fiancé At the time Oke Mereka bilang ke saya Bahwa Oh karena sponsor kamu Adalah Tunangan kamu Maka kamu Tidak bisa pergi Terus saya bilang Pak Tapi saya Kesana bukan Mau kawin Kawinnya sama dia Saya mau Jalan-jalan doang Spend summer With him So mereka bilang Oh tidak bisa Kamu harus balik lagi Dan bikin lagi Visa yang lain Yaitu Visa K1 So K1 Visa Is fiancé Visa Oke Dan waktu itu Saya sangat kecewa sekali Karena kita sudah Buang-buang duit Buang tenaga Dan tidak ada hasil Tapi ya Whatever Jadi saya balik lagi Ke Manado Saya menyelesaikan Konskripsi Dan si Travis Dia yang bikin Visa tersebut Dan semua Semuanya punya Dia yang bikin So Saya waktu itu Sudah di akhir semester Dari College Saya Sudah mau ambil Sudah mau Mendapat gelar Bachelor Degree At the time So So Suami saya Waktu itu Dia cari Lawyer Untuk Ini Bikin Visa Tapi Lawyernya Minta kita Bayar Banyak banget Hampir 2000 Dollar ya Dan si Travis Belang Oh no Saya gak bakalan Kasih Saya gak bakalan Itu Setuju Kalau mahal Begitu ya Kebanyakan Mereka pikir Bahwa Kalau kawin Sama Tentara Amerika Itu Banyak banget Duitnya Jadi Bayarnya Mahal Terus Si Travis bilang Biar aja Dia yang bikin Sendiri Terus Si suami saya Yang bikin Sendiri Jadi Kita Pakai Website Yang namanya www.rapetvisa.com Nanti saya Taruh linknya Di bawah Kalau kalian Suka cari Tau Mendalam lagi Tentang Visa Nanti Klik Saitu Itu Seperti Lawyer Jadi Instead of Having A person As a Lawyer Kita Pakai Lawyer Online Jadi Bayarnya Juga Itu Jauh Lebih Murah 400 50 Kayaknya Dollar Untuk Semua Berkas Jadi Mereka Dari Rapid Visa Kirim Semua Dokumen Yang Kita Harus Punya Untuk Proses Visa Fiance Ke Si Travis Dan Travis Hanya Isi Semua Formulir Dan Ya Good to Go To USCIS Fiance Visa Waktu Tahun 2011 Itu Kita Bayar Sekitaran 240 Or 50 Dollar Waktu Itu Pokoknya Sekitaran Begitu Sangat Murah Sekali Jadi Itu Kalau Kalian Maunya Fiance Visa Kalau Ada CR1 Visa Yang Untuk Visa Kawin Kalau Kalian Suka Kawin Cepat Dengan Pujangga Hatimu Bisa Saja Pake Itu CR1 Visa Atau CR2 Kalau CR1 CR2 Kalau Saya Gak Gak Salah Dan Perbedaannya K1 Visa Sama CR1 Visa Okay Let me Just put it This way Tunangan Kawin Okay Kalau kalian Pake Visa Tunangan Maka Bagusnya Di Visa Tunangan Itu Adalah Prosesnya Cepat Tapi Kalian Nanti Dikasih Waktu Selama 90 Hari Dari US Government Untuk Menikah Di Amerika Serikat Dan Kalian Harus Menikah Pada Jangka Waktu Itu Kalau Enggak Kamu Akan Dipulangkan Ke Indonesia Jadi Menikah Habis Menikah Kalau Sudah Punya Merit Certificate Nanti Dibikin Social Security Number Itu Seperti Kayaknya Seperti KTP Kalau Enggak Salah Tapi Itu Lebih Lebih Lagi Dari KTP Itu Kayak Semua Kehidupan Kamu Ada Di Social Security Number Dari Bank Account Sama Semuanya Jadi Kalau Kalian Punya Social Security Number Dan Hilang Maka All Your Entire World Will Break Okay Karena Kalau Ada Pencuri Yang Dapat Mereka Bisa Selidiki Semua Kehidupan Kamu Sampai Uang Uang Kamu Itu Dari Social Security Number Jadi Sangat Penting Sekali Untuk Menyimpan Baik-baik Social Security Number Selanjutnya Akan Mendapatkan Green Card Yang Dua Tahun Dulu Jadi Pemerintah Amerika Akan Memberikan Sebelum Memberikan Green Card Yang Dua Tahun Kalian Akan Mendapatkan Employee Card Kalau Kalian Suka Bekerja Di Amerika Maka Dapat Employee Card Dulu Baru Dapat Green Card Habis Dapat Visa Yang Dua Tahun Kalian Remove Conditional Untuk Dapat Visa Yang Sepuluh Tahun Di Jangka Waktu Visa Yang Sepuluh Tahun Ini Kalian Akan Choose Kalau Kalian Suka Mau Jadi Warga Negara Amerika Atau Enggak Jadi Kalian Akan Apply Untuk Citizen Sekarang CR1 Kalau Kalian Maunya Kawin Dengan Puja Angga Hati Kalian Kalian Kawin Di Indonesia Dan Akan Membuat Proses Visa CR1 Ini Dia Memakan Waktu Sekitar Satu Tahun Kira Kira Saya Tau Yang Paling Cepat Berapa Bulan Tapi Kebanyakan Saya Lihat Orang Yang Pakai CR1 Selama Satu Tahun Jadi Habis Menikah Dengan Akang Kalian Kalian Akan Perpisah Begitu Jadi Suami Kalian Akan Di Amerika Dan Kamu akan Di Indonesia Selama Jangka Waktu At Least Satu Tahun Waktu Visanya Diproses Yang Bagusnya Di Visa Siar One Ini Waktu Kalian Dapat Visa Kalian Sudah Dapat Green Card Yang 10 Tahun Kalau Tidak 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 Dapat Atau Satu Minggu Kalian Langsung Dapat Dan Semua Dokumen Yang Kalian Butuhkan Sudah 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 Langsung Dikasih Ke Kamu Jadi Kalian Tidak Perlu Apply Lagi Jadi Just For Your Information If You Want to Know Green Card Untuk Yang Dua Tahun Itu Harus Dibayar Sekitaran Seribu Lima Ratusan Dollar Kayaknya Terus Green Card Yang Kesepuluh Tahun Ini Baru Baru Aja Kita Apply Itu Cuma 540 Dollar Kayaknya Kalau Tidak Salah Tapi Ya It's A lot Of Money People So Ya Basically Itulah Perbedaan Antara K1 Visa Dan CR1 Visa Waktu Saya Bikin Visa Beyonce Itu Punya Saya Diterima Hanya Dalam 3 Bulan Saja Langsung Sudah Diterima Tapi Itu Tergantung Kalau Kalian Punya Fiance Multimiliter Itu Lebih Dipercepat Tidak Tau Kenapa Pokoknya Militer Militer Amerikan Itu Cepat Sekali Jadi Ya Begitulah Pemirsa Oke Apalagi Yang Saya Harus Bahas Disini Biaya Visa Oh Sudah Semua Oke Itulah Semuanya Yang Saya Ketahui Ya Pemirsa Jadi Kalau Ada Yang Kurang Yang Saya Ngomong Tolong Diperlengkapi Di Comment Section Down Below Jadi Ada Juga Yang Tanya Kepada Saya Sudah Berapa Lama Sih Kak Tinggal Di Amerika Well Saya Kesini Itu Pada Tahun 2012 Jadi Ya 2012 2013 2014 2015 2016 Sudah Mau Hampir Empat Tahun Saya Tinggal Di Sini Dan Saya Waktu Itu Nika Di Kalifornia Pada Tanggal 12 12 12 12 Desember 2012 So Ya Sangat Cepat Sekali Waktu Berjalan Terus Kita Belum Madu Ke Disneyland Dan Selesai Dari Situ Saya Tidak Langsung Menutuskan Untuk Mempunyai Anak Karena Saya Maunya Bekerja Dulu Ya Karena Saya Masih Muda Banget Waktu Itu Sudara Sudari Saya Tidak Mau Langsung Ber Face To Face Dengan Anak Walaupun Saya Suka Anak Suami Saya Suka Anak Tapi Saya Mau Menghabiskan Waktu Dulu Dengan Suami Saya Berduaan Berduaan Dulu Ya Oke So Jadi Waktu Saya Sudah Bersedia Untuk Mempunyai Anak Dan Anak Saya Lahir Pada Tanggal 18 Desember Dan 18 Desember Itu Tanggal Dimana Suami Saya Dan Saya Waktu Itu Tunangan Dan Sangat Bertepatan Sekali Ya Kan Dan Ya Saya Sangat Bahagia Sekali Punya Anak Yang Sangat Cute Dan Sangat Oh My God Gak Terlalu Nakal Tapi Ya Sangat Apa Namanya Easy Untuk Diatur Tidak Terlalu Wow Rewel Sedikit Tapi Gak Terlalu Juga Tapi Ya Dan Sekarang Kita Lagi Menunggu Dua Bulan Lagi Akan Adanya Seorang Putri Di Rumah Ini Dan Kita Sangat Bahagia Sekali Karena Sekarang Kita Sudah Punya Satu Cowok Dan Satu Cewek Dan Sangat Tidak Menyangka Waktu Berjalan Dengan Cepat Semuanya Itu Kayak Mimpi Dan Saya Bekerja Waktu Itu Kira Selama Dua Tahun Lebih Waktu Saya Hamil Juga Saya Bekerja Karena You know Saya suka Aja Bekerja Dari Dulu Saya Suka Bekerja Jadi Selesai Dari Situ Sekarang Saya Menjadi You know Ibu Rumah Tangga Bukan Ibu Rumah Tetangga Saya Kenapa Saya Bekerja Waktu Itu Karena Saya Itu Sangat Well Salah Satunya Saya Suka Bekerja Dan Yang Kedua Saya Itu Bosan Saya Itu Cuma Di Rumah Doang Walaupun Saya Punya Anak Anak Kos Saya Ibu Kos Waktu Itu Karena Ada Beberapa Tentara Amerika Yang Ngekos Di Rumah Kita Di Las Vegas Saya Tinggal Di Las Vegas Sekitar Dua Tahun Lebih Ya Dua Tahun Lebih Saya Tinggal Di Las Vegas Terus Di Sana Itu Panas Kali Kalau Kalian Mau Tau Tinggal Di Amerika Itu Enak Apa Enggak Saya Mau Bilang Itu 50 50 Kalau Kalian Berencana Untuk Meningka Dengan Bule Saya Harapkan Kalian Untuk Belajar Belajarlah Dari Sekarang Masakan Indonesia Jangan Sampai Kalian Tinggal Disini Terus Kalian Rindu Makanan Indonesia Apalagi Kalau Kalian Hamil Pemirsa Oh My God Kalian Akan Rindu Dengan Bakso Dengan Gorengan Nasi Goreng Apa Aja Pokoknya Itu Yang Makan Makan Yang Enak Dari Indonesia Jajanan Jajanan Yang Kaki Kaki Lima Itu Jadi Belajarlah Dari Sekarang Supaya Bisa Jadi Ibu Rumah Tangga Yang Mike Di Las Vegas Banyak Sekali Asian Store Dan Pokoknya Apa saja yang saya butuhkan disitu Saya bisa dapat Tapi Waktu kita Pindah ke Texas Kita baru Enam bulan tinggal di Texas Dan Itu Sangat Shock Karena Tempatnya Kecil sekali Ya Mau apalagi Suami saya Dipindahkan Kesini Jadi Mau tidak mau Harus Ikut ya Dari Dari Perintah Dari si bos Oke By the way Kalau kalian penasaran Pekerjaan suami saya Apa Dia adalah Seorang Tentara Amerika Angkatan Udara Dan Waktu pertama Tes ASVAP Dia punya IQ nya Bukan IQ nya Tapi Tesnya dia itu Waktu itu 92% Sejauh yang saya tahu Kalau Nilai kalian Lebih di atas Kalian akan Masuk di Air Force Karena Ya Suami saya Waktu itu 92% Jadi dia langsung Masuk Air Force Dan Saya itu Bangga sekali Sama dia Karena Banyak sekali Dapat award Dia adalah Seorang pekerja keras Dan saya itu Tidak pernah loh Tidak pernah terpikir Bahwa saya akan Tinggal di Amerika Atau Bisa mendapatkan Seorang bule Pintar lagi ya Dan Ya Banyak sekali Orang yang Yang jealous Dengan saya Saya tahu Siapa mereka Uh Capek Tapi Ya Saya hanya Buang saja ke laut Wajah-wajah mereka itu Dibuang saja ke laut Karena Saya tahu Mengapa mereka Iri-iri Jadi Kalau kalian punya Cowok bule Pasti banyak yang Iri ya Apalagi Kalau cowok bule Kalian baik Dan You know Treat you like A princess Dan Ya Otomatis Banyak sekali orang Yang bakalan Nggak suka Sama kalian Karena dulu Banyak yang bilang Ke saya itu Bahwa Oh Militer-militer Amerika itu Palingan datang Di Indonesia Cuma tidur Sama kalian aja Terus mereka akan Tinggalkan kalian Pikiran yang Sangat negatif Dan Ya Sebaliknya Dengan suami saya Waktu itu Dia di Las Vegas Di tempat kerjanya Teman-teman kerjanya Sampai bos-bosnya Itu bilang Oh jangan Jangan dengan Cewek-cewek Asia Karena mereka itu Cuma datang disini Cuma mau ambil Green card Dan Habis itu Mereka akan tinggalkan kalian Dan Kalian bakalan kerek Karena mereka akan Ambil duit-duit kalian Aduh Caper Saya juga gitu Kawah Dan Terus Waktu itu Karena ya Perasaan kita Sangat kuat Walaupun kita Long business relationship Kita itu Perasaan Kita itu Sangat kuat banget Seperti Apa namanya Itu Tembok Cina Kan kuat banget kan Jadi Ya Tidak ada yang dapat Melunturkannya Jadi Emang sih Kalau jodoh itu Nggak kemana ya Kalau Tuhan bilang Eh jodohmu nanti Ntar akan Bertabrakan dengan sepeda Kalian berdua What you gonna say Okay So Banyak sekali yang bilang Oh Kamu kok dapat suami kamu itu Di internet sih Aduh gimana ya Aduh Enggak deh Aduh capek lah Pokoknya Tuhan itu Bekerja dengan Different ways Okay Jadi Walaupun mereka bilang gini Mereka bilang gitu Orang-orang itu pada Cerewet-cerewetan Itu karena mereka iri Karena mereka Gak punya kesempatan Untuk bisa menjadi Di tempat kalian Jadi Don't worry Just live your life And let those bitches Go to the ocean Okay So Ya Saya sangat bahagia sekali Dan waktu itu Di kampus juga Banyak sekali yang mulai Mencari bule Dan Ya Beberapa teman saya juga Kawin sama bule Dan mereka sekarang Sudah ada yang di Perancis Salah satu teman saya Dulu dia waktu Nanya-nanya ke saya Waktu itu dia masih Mula-mula sih Saya waktu itu sudah tunangan Dan Dia tanya-tanya banyak Kepada saya Visa Dan lain sebagainya Namanya Siska Molina Dia sudah kawin juga Dengan Bulenya Sekarang dia tinggal Di California Dan ya Kalau anda menonton Video saya ini Hai Kepada William Anaknya dengan Anak saya Sama nama Jadi Ya Dia juga dari Manado Jadi Dua teman saya dari Manado Kawin dengan Bule Dan mereka sekarang Di Amerika Hidup sangat bahagia sekali Banyak banget Gossip-gossip Dan Benci-benci Dan orang-orang yang Gak suka dengan Kehidupan kita disini Tapi No worries Kalau kalian dalam Masa pencarian bule Atau Kalian sudah Dengan bule Sekarang ini Yang Saya mau bilang bahwa Bule-bule itu Mereka percaya Sangat cepat sekali Dan kalau mereka Sudah percaya kalian Mereka akan percaya kalian Tapi kalau kalian Berbohong sekali saja Mereka Akan sangat Heartbroken sekali Dan Susah sekali Untuk percaya lagi Kepada kalian ya Jadi Itulah Trust Is really Important Oke Satu hal yang saya Mau bilang ke kalian Yaitu Kalau kalian memutuskan Untuk Relationship dengan Bule Tolong Jangan dibuang Chat-chat kalian Atau Ada surat-surat Yang dikirim Dari Pujaan hati kalian Ke kalian Itu Jangan dibuang Itu sebagai bukti Nanti Untuk membuat visa Karena mereka Untuk bukti Seperti foto Surat Percakapan Email Itu ya Harus Keep in mind Kalau Kalau interested Karena waktu dulu itu Suami saya juga Mengirimkan Banyak sekali Stuff Kepada saya Dan saya itu simpan Saya sudah teringat lagi ini Dulu Waktu kita tunangan itu Saya punya Dua cincin tunangan Diamond Dan cincin tunangan saya Itu yang satu Si suami saya yang pegang Si Travis yang satunya Sama saya Dan Saya mau Supaya dia kirim ke saya itu Supaya saya bisa pakai dua And you know what Cincin tunangan saya Diculik Di kantor pos Saya tahu itu diculik Saya yakin sekali Diculik Karena Pokoknya Apa namanya Box saya itu Sudah dibuka Dari kantor pos Kalian kalau Di Amerika sini Namanya itu Box Itu mereka Gak bakalan bongkar ya Mereka gak buka Mereka gak cari tahu Apa yang ada Di dalam box itu ya Kalau di Indonesia Mereka buka Jadi Pengiriman internasional Mereka akan Cek apa yang ada Di dalam itu Dan mereka akan Hitung apa aja Yang kamu punya Berapa harganya Gila ya Kantor pos Indonesia Oh my god Waktu itu Suami saya Kirim saya Pokoknya boneka Flower Salah satunya Cincin saya Pokoknya Barang coklat Apa aja deh Saya itu gak Saya orangnya Gak suka Minta-minta ya Tapi Karena suami saya itu Dia suka Treat saya Bagus-bagus Jadi Ya dia kirim deh Tapi itu yang saya Paling gak suka banget Itu Orang-orang kantor pos Mereka gak mau ngaku Kalau Diambil Karena waktu saya Nanti kantor pos Box saya itu Sudah Sudah berewok banget Box saya itu Sudah kayak gak Virgin banget Udah Udah hancur banget Karena mereka Udah bongkar Pasang-bongkar Pasang-bongkar Pasangnya Di box saya Dan si ibu itu Kayak berpura-pura Pokoknya Oh my god Saya bilang Cincin saya Ada di dalam sini Ibu Dan itu cincin Tunangan saya Mereka bilang Oh maaf Kis tidak Melihat cincin Di sini And blah blah And blah blah Oh my god Jadi begitu deh Pokoknya Ya Itulah saya Menyesali Tapi Ya Begitu deh Pemirsa Dan juga saran saya Untuk Kepada Kalian-kalian Yang long distance Relationship Karena saya Sudah Pernah di situ I've been there I know it sucks Okay But Ya Kalian harus Saling mempercayai Yang paling pertama itu Dan Itu Pokoknya Jangan ada Pikiran-pikiran negatif You know Dan Biarpun orang Mau berkata apa Tentang apa Orang Orang Akan bercerita Okay Orang akan Comment Ke kehidupan kalian Orang itu Mereka pikir Mereka lebih pintar Kalian Ignore saja Jangan Jangan Diladenin Lagipula Ini kan kehidupan kalian Kalian yang Pilih As long as you think That What you do is good Then go with that Okay Dan juga Apalagi ya Yang saya mau bilang Kalau kalian mau tanya Lebih lanjut lagi Mengenai visa Atau Apa saja yang Kalian mau tanya Nanti saya taruh ID Line saya Di description box Supaya kalian bisa tanya langsung Ke saya Kalau yang serius Serius ya Ini udah mungkin panjang banget Ini saya belum minum-minum Juga dari tadi Sudah haus Tapi ya Saya harap kalian bisa Menyukai ini Terima kasih banyak Sudah request ya Memang si Percintaan saya ini Tidak terlalu Menarik Tapi ya Tuhan berbicara dengan You know Different ways As I say before Dan ya Saya harap Kalian-kalian yang Sekarang Dalam masa Pencarian Bisa Mendapatkan Yang terbaik Dengan Basically Hello Want to say hi Oke Jadi Inilah suami saya Lagi di sini Yang mau say hi Hi Ini suami saya Travis Hi Saya itu sangat Pokoknya Sangat bahagia sekali Mempunyai suami Yang kayak Dia ini Karena Pertama-tama Dia itu Tidak sombong Dan You know Baik hati sekali Dia sering Dia selalu Mementingkan Kepentingan keluarga Pertama-tama Baru Habis itu Kepentingannya Dia belakangan Dan juga Yang paling Saya Kagumi Dari dia itu Dia punya License Pilot Dari dia Masih umur 17 tahun Jadi dia sudah bisa Bawa pesawat Dari umur 17 tahun Sampai sekarang Dia juga bisa Bawa pesawat Waktu lalu Dia bilang ke saya Waktu kita di Las Vegas Kan ada Lapangan pesawat Kan besar sekali Dia panggil saya Naik pesawat Nanti dia yang bawa Saya bilang Oh no Thank you Saya takut aja Waktu itu Saya takut Karena Bukannya saya Saya gak yakin Kalau dia Bisa bawa pesawat Apa enggak Saya tahu Dia bisa bawa pesawat Tapi Saya takut aja Apa enggak Saya itu Senang sekali Karena suami saya Ini juga Gak pernah Pukul saya Gak pernah Pokoknya Marah-marah Yang kuat-kuat Malahan Saya yang pernah Pukul dia Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu lakukan Comment down below Dan atau Langsung Text saya Di line Nanti saya Berusaha Sekuat mungkin Untuk bisa Membalas Chat kalian Dan Ya Saya pikir itu saja Untuk hari ini Dan Saya mau minum dulu Ya Saya sangat haus Oke So Jadi Ya Begitulah Saudara-saudara Kisah percintaan saya Dan bagaimana Saya bisa ke Amerika Dan Semuanya Yang saya sudah katakan Kepada kalian tadi Saya harap Kalian terhibur Dan Kalau ada yang Kurang Bisa ditambahkan Kalau ada yang Kelebihan Saya minta maaf Saya harap Bisa membantu Dan Ya Itu saja Dan kita akan ketemu lagi Di video Yang selanjutnya Dan Uh Ini saya Dan Ya Selamat malam Dan Sampai Jumpa Penirsa Da Sampai jumpa Terima kasih.